Selamat pagi, mahasiswa sekalian, silakan Anda bergabung. Terima kasih. 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 posisi seri maka harusnya sama lalu ini speed control voltage saat perubahan kecepatan tegangan kontrolnya itu 1,1 volt sampai 4,2 volt lalu ada lagi break atau sistem pengareman high level input kemudian ada beberapa fungsi sistem rem elektronik kunci anti-maling lalu 3 kecepatan dan indikator kecepatan dari 3 kecepatan itu bisa kita ketahui melalui indikator kecepatan lalu ada sistem rem elektronik ini memang agak susah untuk motor DC karena menggunakan rem murni jadi tidak ada gearbox jadi pas jalan itu tidak ada pergantian gigi hanya mengatur kecepatan hanya mengatur kecepatan melalui input BWM nya jadi diatur pengaturan BWM nya untuk mengatur kecepatan ini jadi disini kelihatan ada tegangan tegangan applicable voltage berarti tegangan kerjanya lalu disini ada under voltage protection value ini bila tegangannya turun ini akan mengurangi kecepatan biasanya nah kalau misalkan 48V ini 12 ampere ampere awes tentunya paling tidak minimal 1 jam kendaraan ini bisa dipakai minimal tentunya bisa lebih dari 1 jam nah ini untuk mengantisipasi turunnya tegangan dari 48V menuju ke 40V baik kita coba membahas lebih lanjut tentang poin-poin yang saya kasih warna merah baik kita lanjut materinya nah ini under voltage protection under voltage adalah suatu kondisi di mana tegangan di aki atau baterai mengalami penurunan lebih dari 10% jadi kalau 48 48 itu 10 persennya itu kan sekitar 4,5 4,8 volt kalau lebih dari 4,8 seperti tadi kan estimasinya kan dari 48 itu turun under voltage protection protectionnya itu bila terdeteksi tegangannya 40 berarti turun 8 volt jadi begitu turun 8 volt menjadi 40 ini sudah lebih dari 10 persen karena 10 persen 48 ini adalah 4,8 atau anggap 5 volt jadi bila 40 berarti lebih dari 10 persen karena turun 8 volt ini maka under voltage protection akan terpicu atau terdeteksi tegangan turun kurang dari 10 persen maka akan terjadi sebuah fungsi under voltage protection jadi under voltage ini di suatu kondisi dimana tegangan diaki mengalami penurunan lebih dari 10 persen atau lebih 10 persen atau lebih dengan durasi melebih 1 menit turun tegangan dari 48 ke 40 itu tidak sesaat tapi sampai 1 menit lebih durasi melebih durasi melebihi 1 menit lebih dari 1 menit tegangan ke 40 volt padahal mesinnya 48 begitu 40 volt dari 48 berarti turun 8 volt ini lebih dari 10 persen dimana 10 persen adalah 4,8 jadi kalau turun 8 berarti sudah lebih dari 10 persen nah kondisi penurunan ini bisa berdampak tidak baik bagi kendaraan listrik jadi kalau ini diteruskan maka dikhawatirkan kendaraan listriknya akan bermasalah jadi motornya bermasalah baterainya sudah tidak bagus lagi dan lain-lainnya nah akibat dari penurunan tegangan maka kendaraan listrik akan menarik listrik lebih besar untuk mencapai daya listrik yang dibutukkan jadi karena tegangannya 48 tegangannya cuman ternyata turun cuman 40 ini akhirnya ada kondisi dimana mempertahankan putaran ini akan berisiko bisa merusak komponen yang lain bisa motornya bermasalah bisa juga baterainya menimbulkan efek pengaruh yang kurang baik yang kurang bagus di motor maupun baterai bisa motornya bermasalah atau baterainya bermasalah itu efek samping dari tegangan yang turun dan dipaksakan jalan akibat dari penurunan tegangan ini maka kendaraan listrik akan menarik arus listrik lebih besar untuk mencapai dial listrik yang dibutuhkan ini bisa merusak perangkatnya jadi kalau misalkan kita mau pakai kendaraan listrik itu nanjak itu arus yang lebih besar ini kalau dipaksakan sementara tegangnya turun bisa jadi baterainya nanti bermasalah bisa jadi motornya menjadi bermasalah karena tidak bekerja pada kinerja yang sebenarnya jadi applicable voltage nya 48 jadi kalau turun menjadi 40 ini posisi yang bisa menimbulkan dampak pada motor atau bisa juga menimbulkan dampak pada baterai karena dia tidak bekerja pada applicable voltage yang semestinya kemudian jika ini terjadi terus menerus jadi baterai sudah habis kita pakai terus kendaraan listrik nya jadi terus menerus kerusakannya walaupun itu sudah akan membuat motor bekerja kurang maksimal baterai nya juga akan di pekerjaan di atas batas limit nya ini memang berisiko di motor dan baterai jika ini terjadi terus menerus dalam kurumat lama maka akan timbul kerusakan ini yang kerusakannya sebenarnya kita mesti hindari akibat arus listrik yang lebih besar dari rating arus normal maka timbul panas panas ini bisa jadi pada baterai baterai menjadi panas berisiko pada perangkat yang lain juga jadi bisa jadi perangkat di dalam kontrolernya itu bisa bermasalah karena dia dipaksakan bekerja pada posisi lebih melebih batas kemampuannya akibat arus yang lebih besar dari arus normal maka timbul panas dan dampak panas ini akan menyebabkan umur kendaraan listrik semakin pendek pengetahnya ini kendaraan listrik secara seluruhan jadi bisa jadi akhirnya cepat rusak kalau aki dipekerjakan pada batas limitnya itu biasanya cepat rusak padahal sumber energi dari kendaraan listrik adalah aki kemampus jadi dampak yang ditimpulkan ini berisik bisa pada baterai atau aki bisa juga pada motor atau dinamonya ya rodanya motor rodanya ya nah yang sering itu malah baterainya ya jadi seperti hanya kendaraan listrik yang umum ya bila dipekerjakan pada posisi melebih batas kemampuannya ya jadi tegangannya turun tapi dipaksa untuk mengalirkan arus besar nah ini nanti baterainya atau aki panas dan efek yang ditimpulkan adalah aki rusak sudah gak bisa nyimpen tegangan lagi misalkan ya nah jadi biasanya orang mengatakan aki rusak ya karena gak bisa ngecas akhirnya mungkin masih utuh tapi sudah gak mampu ngecas lagi ini sudah rusak ini sering juga terjadi pada UPS uninterpretable power supply itu juga gitu bila baterainya sudah turun tapi dipaksa untuk mensupply inverter biasanya baterainya yang rusak karena baterainya akan bekerja pada batas limit melebih batas limitnya akhirnya baterainya yang rusak efeknya baterai rusak karena pada saat dia dipekerjakan di atas batas limitnya itu panas panas ini merusak baterai baik kita lanjut materainya untuk menghindari kendaraan istri semakin cepat rusak maka kondisi tegangan di aki atau baterai mengalami penurunan lebih dari 10% harus diantisipasi jadi sebelum habis kita mesti siap-siap untuk mengecas jadi antisipasi baterainya berkurang 10% agar tidak terjadi kerusakan fatal pada kendaraan listrik ini yang mana kerusakan fatal pada kendaraan listrik itu aki itu sendiri yang rusak bila akinya rusak seperti motor BBM tanpa bensin tidak bisa dipakai karena sumber energi kendaraan listrik itu akinya itu kalau akinya rusak sudah tidak bisa dipakai dan apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi jika terjadi undervoltage jadi apa yang mesti kita lakukan atau indikatornya apa ini apabila terjadi apabila terjadi undervoltage lalu apa yang bisa dilakukan untuk mendeteksi kalau ini mendeteksi berarti indikatornya apa maka diberi undervoltage undervoltage protection alat ini akan memantau terus-menerus dengan sistem apakah masih dalam ring yang diizinkan jika penurunan terjadi penurunan tegangan dalam kurun waktu yang ditentukan maka memutus rangkaian listrik sehingga peralatan diamankan dan terindah dari potensi kerusakan nah ternyata motor protectionnya itu melakukan memutus saluran atau memutus rangkaian listriknya kayak sekering MCB begitu lebih batas ampere yang dia fungsikan dia langsung memutus rangkaian memutus sambungan itu semata-mata untuk proteksi karena kalau aki dipaksakan pada titik atau pada batas kerjanya biasanya aki rusak ini untuk menghindari kerusakan maka dilakukan pemutusan listrik atau sambungan listrik sehingga peralatan diamankan aki motornya juga aman dan ini menjadi sebuah bentuk keamanan yang jenisnya protection baik kita lanjutkan lagi materinya sekarang kita masuk ke motor DC ini jenisnya brushless jadi brushless yang kita gunakan ini tanpa pengubahan arah jadi tanpa pengubahan tegangan DC jadi bisa dilakukan perubahan arah putaran motor itu tanpa harus pakai switch atau saklar brushless karena jenis DC yang pakai saklar motor DC yang murni itu ada saklar yang mengatur arah putaran jadi ada saklarnya nah yang jenis ini adalah brushless jadi tanpa pengaturan atau tanpa saklar pengaturan jadi dengan menggunakan BWN yang diterapkan untuk mengatur kecepatan dan arah putaran nah nanti kita bahas di pertemuan ini nah sekarang spesifikasinya dulu motor ini 12A jadi sama dengan aki lalu tegangan suplenya 48V berarti sama dengan 4 kali aki yang 12V jadi 4 aki dipasang seri itu sama dengan 48V jadi 4 12V 12A awes aki yang dipasang seri itu tegangan totalnya menjadi 48V dan arusnya 12A ya wattnya ini 500W 500W nah ini kalau tegangannya 48V kalau ini dikali dikali 48V dikali 12V sekitar 576V nah tentunya ini tidak ideal karena 12V ampere itu juga tidak ideal 48V itu juga tidak ideal intinya motor ini mampu di 500W apabila lebih dari 500W ya berarti suplainya itu bagus karena suplainya sudah cukup gitu ya cukup untuk mensuplai atau untuk menggerakkan motor dinamur bracelet DC ini jadi jangan sampai perkalian tegangan dan arus ini di bawah daya motor jadi motor ini bisa berjalan normal pada daya 500W nah perkalian 12x48 itu itu mencapai 576V jadi melebih 500 sehingga intinya adalah aki sebagai sumber suplai tegangan cukup untuk menggerakkan motor yang berdaya 500W ini ya gitu ya kecuali kalau aki itu tegangannya misalkan 12V tapi ampernya 5A biasanya aki motor sekitar 5A akhirnya 48V kali 5A cuma 240 ini tidak akan mampu memutar motor DC ini dengan normal jadi kalau akinya itu ampernya berkurang ya motor dinamo BLDC ini tidak bisa bekerja dengan normal karena dia hanya bisa bekerja dengan normal apabila dayanya 500W ini gitu yaitu aki dengan amper 12A kalau Anda pasang aki sembarangan misalkan 5A kan ada aki 5A 12V ya maka kendaraan listriknya tidak bekerja maksimal karena ampernya kurang sehingga dia tidak bekerja dengan sempurna karena dia bekerja dengan sempurna apabila dayanya 500W nah gitu ya baik kita lanjutnya lagi nah dinamo braceletless DC ini dengan spesialnya output 350W tegangannya 36V rate speednya 280 plus minus 20 rotation per menit ya ini kecepatannya beratnya 5,5 kilogram diameternya 218 milimeter atau dalam cm 21,8 cm ya ukuran banyak maksimal torsinya lalu speednya 25 sehingga 25 sampai 35 km per jam ya tentunya beda dengan kendaraan BBM ya tapi ini sudah cukup untuk bisa pergi kemana-mana ini ya cuman memang kecepatannya lebih pelan baik kita lanjutnya lagi nah dinamo BLDC braceletless DC dengan klipin seperti berikut aplikasi untuk sepeda dan scooter listrik ya bisa untuk sepeda listrik maupun scooter tri-cycle lalu scooter listrik maupun sepeda jadi bisa di apa dikayuh istilahnya lalu efisiensi tinggi konsumsi daya rendah jarak tempun jauh ya kalau 35 km per jam ya ya lumayan memang gak bisa dibandingkan dengan motor BBM tapi ya sudah lumayan ya karena memang kendaraan listrik ini tidak untuk luar kota ya kendaraan listrik ini untuk jarak yang dekat tapi kan bebas BBM ya kalaupun habis tinggal ngecas pakai listrik ya sehingga tidak ada biaya yang lain lagi lalu waterproofing ini penting karena bila di sekitar kita hujan kan nah dia dilengkapi dengan waterproof ya tentunya ini secara apa mekanis ya jadi diberi apa penutup yang dari bahan agak karet gitu seperti karet itu sehingga menutup kemungkinan ada air yang masuk ke area baterai ya karena penutupi baterai terlihat di bawah nah ini yang apa perlu di waterproofing ya dan kebanyakan kendaraan metrik sekarang juga begitu akhirnya ada di bagian dasarnya tapi kan ada waterproofnya sehingga tidak menjadi kendala kemudian dilengkapi canvas rem ada rem canvas rem tromol biasanya untuk lebih mudahnya baik kita lanjutkan cara kerja pada motor PLDC yaitu magnet yang berada pada poros motor akan tertarik dengan dan terdorong kalau ini tertarik dan terdorong berarti ada medan magnet yang bekerja bergantian oleh gaya elektromagnet yang diatur oleh driver pada motor brakeless DC ini drivernya ini adalah ada di dalam motor kontrolernya prinsip dasar medan magnet adalah kutub yang sama akan saling tolak menolak jadi utara ketemu utara tolak menolak sedangkan berbelainan kutub maka akan tarik menarik ketemu utara sama selatan tarik menarik tapi sejak awal kita sudah belajar kebanyakan ini kutub yang sama jadi tolak menolak jadi akan saling bertemunya kutub yang sama sehingga akan saling tolak menolak ini yang biasa digunakan untuk gerakan motor jadi jika kita mempunyai dua magnet dan menandai satu sisi magnet tersebut dengan nord atau utara dan yang lain south atau selatan maka bagian sisi nord akan menarik south utara menarik selatan sebaliknya jika sisi utara magnet pertama akan menolak sisi nord yang kedua dan demikian seterusnya jadi nanti akan kita bahas di dalam motor bracelet DC ini ada pergantian utara selatan yang akan terjadi tolak menolak dan antara utub utara dan selatan masing-masing ada tolak menolaknya jadi utara ketemu utara nanti atau selatan ketemu selatan baik kita lanjutkan lagi secara umum motor BLDC memiliki bed dan magnet permanen pada rotor jadi di dalam motor dalamnya ada magnet permanen jadi yang kumparan itu di luar jadi pada magnet rotor dan stator maksudnya dan magnet yang berhasil dari gaya magnetik magnet yang dihubungkan dari pemberian input arus lirik pada bagian kumparan stator stator itu yang bergerak stator itu yang diam rotor itu yang bergerak pada motor motor bracelet DC ini controller berfungsi untuk mengatur arus masukannya harus dialirkan ke kumparan stator untuk dapat menemukan medan elektromantik yang sesuai dengan putaran motor jadi memang yang dilakukan adalah fungsi kontrol atau fungsi kendali nah itu dilakukan oleh bagian dinamo controller baik kita lanjutkan lagi ini adalah ilustrasi yang coba saya tampilkan lewat tampilan gif ya coba ini adalah putaran motornya disini ada PWM pulse wave modulation ada tiga lalu disini ada pilihan pilihan untuk posisi yang apa posisi yang mengeluarkan pulse wave modulation ini jadi ini inputnya inputnya seperti pilihan binar jadi kayak ini 1 0 1 1 0 0 lalu 1 1 0 dan seterusnya ini satu karena tinggi lalu ini karena rendah ini high karena tinggi juga jadi kalau satu satu seperti ini ini satu garis ini adalah yang bekerja jadi ini high low low oh ini high 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 low jadi disini pilihannya adalah high low lalu outputnya boost modulation yang dikeluarkan untuk menggerakkan motor ini adalah low low high low low high ini memang diubah yang high ini mengalirkan mengalir ke kumparan yang merah ini ini menjadi sebuah medan magnet yang harapannya berlawanan dengan magnet permanen yang di posisi tengah ini lalu ujungnya ini merah ini ujungnya akan menuju ke yang hitam kumparan hitam karena kumparan hitam menuju tekanan paling rendah di B posisi B jadi aliran arus dari merah lalu menuju ke B lalu ke tekan rendah ini saya lanjutkan lagi jadi pada saat merah ini menimbulkan medan magnet juga yang menolak magnet permanen di tengah untuk menolaknya karena magnet ini selatan maka kumparan ini selatan sehingga harapannya terdorong karena tolak menolak sekarang saya lansikan lagi ini 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 pilihannya adalah low high high low high high atau putih merah merah output disini adalah high low low jadi merah ini adalah high kemudian menghasilkan kumparan menghasilkan medan magnet kumparan statornya mengembarkan magnet node dengan harapan bila sama-sama utara atau sama-sama node tolak menolak lagi lalu ujung kumparan ini menuju yang hitam yang hitam menuju ke paling rendah jadi merah hitam ini adalah aliran arusnya sampai hitam dengan menjadikan kumparan di rotor mempunyai kutub yang tolak menolak dengan magnet permanen yang di stator jadi kalau ini dijalankan oh ini magnet permanen yang di rotor memberikan pengaruh pada magnet induksi magnet induksi yang di stator karena ini dim menimbulkan magnet yang melawan dari magnet permanen yang ada di rotor yang tengah ini rotor sehingga saya pause ya ini merah ini selatan selatan berarti yang merah ini harus selatan untuk menolak selatan ini ini ada lagi dia harus sama dengan node sehingga tolak menolak dengan tolak menolak antara gumparan stator dengan gumparan rotor itu maksudnya ini kalau terus menerus akhirnya jadi seperti ini jadi kecepatannya tinggal ngatur kecepatan input digitalnya ini kalau mau cepat ini putaran cepat kalau putarannya pelan input high low di decoder circuitnya ini juga frekuensinya dibat melan kalau ingin berjalan maju seperti ini jalan mundur nanti input digitalnya dibuat mundur untuk membuat pemicu rotor dan stator ini untuk berlawanan arah dibuat sedemikian sehingga motor ini bisa dikendalikan melalui dinamo controller karena di dalamnya ada pilihan digital lalu output pulse speed modulation sehingga mengatur magnet yang ada di stator berlawanan dengan magnet yang ada di rotor sehingga mereka akan tolak menolak baik mungkin itu yang bisa kita disisikan hari ini tentang dinamo controller terhadap motor bracelet DC semoga bermanfaat dan kita lanjutkan di minggu berikutnya untuk materi yang berbeda baik saya kira itu dulu yang bisa sampaikan untuk teman kali ini semoga bermanfaat jaga kesehatan selamat pagi sekian dan terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi